Ya, kepada para asadirah semua dan para profesor dan doktor yang saya muliakan. Maaf, sebenarnya saya di sini kurang pantas sebenarnya, karena masih ada orang-orang yang jauh lebih berilmu di sini daripada saya. Tapi kemarin waktu Pak K.H. Dr. Masul Anhar itu menunjuk saya untuk berdiri di sini, untuk duduk di sini, untuk mengisi. Sebenarnya saya masih belum berani sebenarnya. Nah, tapi karena Ust. Agustiar yang biasa isi gantian sama saya di Majelis Tadabra Al-Quran, MTA di Pondok Kedek, Jatiwarengin, dia mendauhuli saya, maka istilah jawanya saya itu ketularan ini berani-nya sama Ust. Agustiar. Dan kemudian para asadirah semuanya, pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas tentang menjadi umat terbaik dalam perspektif Al-Quran. Kepada para jamaah sekalian, sebenarnya konsep ini sudah difirmankan oleh Allah Azza wa Jal. Tepatnya di dalam surat Al-Quran, bahwasannya Allah Azza wa Jal berfirman, Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas. Yaitu kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Kalian adalah sebaik-baik generasi umat yang dikeluarkan pada manusia. Tentunya itu mempunyai beberapa persaratan supaya kita menjadi umat terbaik. Menjadi generasi umat terbaik. Di antaranya Allah berfirman pada ayat seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman pada ayat seterusnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Yaitu kalian menyuruh kepada manusia terhadap perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna anil mungkar. Dan kalian mau mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Tiga persyaratan ini harus dipenuhi apabila kita ingin menjadi generasi umat terbaik. Dan tentang asbabun nuzul. Ayat ini diriwayatkan bahwa ada dua orang keturunan Yahudi berkata kepada Ibn Mas'ud. Dengan perkataan orang Yahudi ini mengatakan. Jadi orang Yahudi ini mengatakan agama kami lebih baik dari agama yang kalian dakwakan. Jadi orang Yahudi ini menganggap bahwasannya agama Yahudi ini lebih baik dari agama yang telah didakwakan. Yaitu agama Rasulullah SAW, agama Islam. Dan ayat ini sebagai bantahan untuk mereka. Anggapan orang-orang Yahudi ini menganggap bahwasannya agama mereka yang terbaik itu dibantah oleh Allah SWT dengan firman Allah ini. Yaitu kuntum khaira ummatin kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Bila kalian menjalankan tiga hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian agama Yahudi atau Nasroni ini siapa? Yaitu mereka yang mengikuti agama Nabi Musa AS. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasroni itu orang-orang yang mengikuti Nabi Isa AS. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya agama Nabi Musa atau agama Nabi Isa AS. Kedua-duanya ini adalah agama Islam. Dan ada anggapan orang yang menganggap bahwasannya semua agama itu sama. Tapi itu adalah kesalahan yang besar. Bahkan orang-orang liberal yang mereka mengatakan semua agama itu sama mereka menggunakan dalil. Dalilnya ayatnya benar. Tapi pemahamannya ini dilencengkan, disalahkan. Dalil mereka yang menggunakan agama itu sama itu diantaranya firman Allah SWT. Itu mereka menganggap bahwasannya orang-orang yang beriman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasroni, siapa saja yang beriman diantara mereka dan mereka beraman soleh, maka mereka mendapat pahala yang besar di sini mereka. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini anggapan keyakinan bahwasannya mereka menganggap semua agama itu sama. Tapi mereka tidak membaca penafsirannya seperti apa. Jadi tidak boleh memahami Al-Quran hanya dari sisi arti saja. Apalagi maaf saja baca Al-Quran, semua Al-Quran terjemah saja. Itu nggak boleh memahami seperti itu. Kita harus membaca tafsirnya. Terus siapa yang dimaksud orang-orang Yahudi di dalam ayat ini? Yang dimaksud orang-orang Yahudi yaitu itu mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Musa A.S. Mereka mengamalkan ajar Nabi Musa A.S. Dan mereka mau beriman kepada agama setelahnya. Agama yang dibawa oleh Rasul setelahnya. Yaitu Nabi Nisa A.S. Dan ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Musa A.S. Dan mereka juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Maka iman mereka dianggap batil. Mereka dianggap batil. Kemudian siapa yang dimaksud orang-orang Nasrani di dalam ayat yang tadi saya sebutkan yaitu Itu mereka orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa bin Mareyam A.S. Dan mereka juga harus beriman ketika datang Rasul setelahnya. Mereka harus mengikuti ajaran Rasul setelahnya. Itu Nabi Muhammad S.A.W. Maka siapapun orang Yahudi atau orang Nasrani yang mereka tidak mau mengakui dan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W. Maka iman mereka dianggap batil. Saya sampaikan ini dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam. Padahal mungkin mereka punya keyakinan sendiri. Maka itu terserah mereka. Tapi saya sampaikan ini dalam pandangan Islam. Seperti ini. Jadi keinginan mereka dianggap tidak sah apabila mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Kemudian ikhwan dan akhwat semuanya a'azhan ya'allahu wa'ayakum dan Ibnul Jawsi rahimahullah berpendapat di dalam ayat ini yang tadi saya sebutkan kuntum khaira ummatin ufrijat finnas yang dimaksud itu adalah umat Islam yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yaitu apabila menjalankan yaitu apabila menjalankan tiga hal tersebut yang pertama tak muruna bil ma'ruf kalian memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf kemudian apa ini al-ma'ruf al-ma'ruf ini adalah ini al-ma'ruf itu segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat jadi yang jadi tolak ukurnya ini adalah syariat karena kalau yang jadi tolak ukurnya itu pemikiran manusia karena pemikiran manusia ini bermacam barang nekarakab dan bermacam-macam maka yang jadi tolak ukurnya ini adalah syariat karena adanya suatu kemanfaatan nilfardiawil jama'ah baik kemanfaatan tersebut baik bagi seorang individu ataupun bagi kelompok atau bagi jama'ah itu al-ma'ruf kemudian apa al-munkar al-munkar ya'ni diddul ma'ruf yaitu lawan dari kata al-ma'ruf yang tadi saya sebutkan kalau tadi ma'ruf segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat maka al-munkar ini adalah segala sesuatu yang dipandang buruk secara syariat karena itu akan adanya suatu kemudorotan dan mafsadah kerusakan bagi individu ataupun bagi jama'ah bagi kelompok kemudian yang ketiga dia harus tu'minu nabilah kalian beriman kepada Allah dan perlu kita ketahui untuk beriman kepada Allah itu mempunyai beberapa perseratan yang akan difirimkan setiap orang yang beriman itu harus beriman kepada Allah harus beriman kepada kitab-kitabnya harus beriman kepada para rasul-rasul Allah dan harus beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah baik itu ketentuan Allah yang baik ataupun ketentuan Allah yang tidak baik jadi apabila seseorang yang beriman tidak mempunyai beberapa hal yang tadi saya sebutkan maka imannya itu masih belum sempurna ikhwan dan akhwat semuanya azan ya Allah wa iyakum kemudian untuk menjalankan amar ma'ruf na'imungkar ini adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim setiap pemimpin itu mempunyai peran amar ma'ruf na'imungkar kepada apa yang dia pimpinnya jadi gak harus ustad untuk menjalankan amar ma'ruf na'imungkar jadi gak perlu jadi ustad semuanya tapi di dalam suatu disebutkan bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dia pimpinnya maka bagi seorang kepala keluarga misalnya dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dia pimpinnya itu terhadap istri dan anak-anaknya bagi seorang presiden juga dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dia pimpin bagi seorang gubernur itu akan dimintai pertanggung jawaban Allah terhadap apa yang dia pimpinnya dan segala sesuatu itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban Allah terhadap apa yang ia pimpinnya iya kepada ikhwan dan akhwat semuanya azan ya Allah wa iya kum mari kita gali tentang surat alihimron pada ayat ke-110 ini tentang ayat yang berbunyi dan sekiranya ahli kitab mereka beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka minhumul mu'minuna wa aksharuhumul fasikun tapi diantara mereka ada sebagian mereka yang beriman tapi kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik jadi banyak dari ke-anak kitab itu mereka itu orang-orang yang fasik yaitu mereka banyak merubah ayat-ayat Allah azan jadi beberapa ayat-ayat yang telah difirmakan Allah di dalam kitab Taurat ataupun Injil itu banyak yang sudah di oprak-aprek sama mereka banyak di ubah-ubah sama mereka jadi mereka itu mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan pemikiran mereka atau enggak kalau sesuai dengan pemikiran dan kepentingan mereka maka itu akan diambil tapi apabila ayat tersebut yang di dalam kitab Taurat ataupun Injil tidak sesuai dengan pemikiran atau tidak sesuai dengan kepentingan mereka maka itu tidak diambil maka difirmakan Allah tentang mereka yaitu maka kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka yaitu mereka mengambil sebagian dan mereka meninggalkan sebagian jadi dipilih-pilih mereka ketika mengambil kitab maka kecelakaan bagi terhadap apa yang mereka tulis dengan tangan mereka dan kecelakaan bagi apa yang mereka sibukan jadi mereka disebut orang-orang yang fasik karena mereka itu benar-benar tahu tapi mereka itu selalu membangkang jadi orang-orang fasik ini mereka tahu ilmunya tapi mereka justru mengingkarinya makanya di dalam surat al-fatihah ini kita meminta kepada Allah di dalam surat al-fatihah itu ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus itu jalan yang lurus siapa itu 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 orang-orang yang telah engkau nubrakan nimat kepada mereka ya Allah bukan jalan orang-orang yang engkau murkai orang-orang Yahudi kenapa orang-orang Yahudi disebut dengan al-mahbob yaitu karena mereka mengetahui ilmunya tapi mereka tidak mau mengamalkan nah ini kalau orang yang dia punya ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya maka mereka disebut dengan al-mahbob orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat orang-orang sesat siapa yang dimahul disini orang-orang nasroni kenapa orang-orang nasroni dianggap sesat karena mereka berilmu karena mereka beramal tanpa adanya ilmu jadi kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak menjadi atau tidak mengikuti kedua golongan ini yang pertama itu orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya yang kedua yaitu orang yang beramal tapi tanpa adanya ilmu kedua-duanya ini jalan yang tidak benar maka kita memohon kepada Allah setiap hari minimal itu sampai beberapa kali ya sholat subuh duhur asar makhrib bisa kita setiap hari memohon kepada Allah karena kenapa karena tidak ada jaminan hidayah di sini maka kita memang harus meresapi ayat-ayat ini ketika kita di dalam sholat kita kemudian tentang amar ma'ruf nahi mungkari ini hukumnya yaitu fardu kifayah fardu kifayah yaitu apabila sebagian telah melakukan hal ini maka sebagian lain telah gugur kewajibannya jadi apabila di dalam suatu daerah suatu kampung atau suatu daerah manapun ketika tidak ada yang menjalankan awar ma'ruf nahi mungkari ini maka semuanya mendapatkan dosa semuanya bahkan Allah bisa menghadap semua orang yang berada di suatu negeri tersebut karena tidak apa tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkari ini tapi apabila sebagian telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkari ini maka yang lain sudah gugur kewajibannya dan ketika ada seseorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkari ini maka orang-orang muslim yang lain ini hukumnya harus membantunya hal ini sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan amar ma'ruf nahi mungkari termasuk suatu kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah maka ketika ada amar ma'ruf nahi mungkari baik itu kelompok ataupun lembaga yang ingin menjalankan ini maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk menjalankannya untuk membantunya dengan apa dengan apa yang kita miliki yang punya kekuatan dari sisi jabatan maka kita bantu dengan jabatan yang kita miliki yang punya kemampuan dari sisi ilmu kita bantu dengan ilmu yang kita miliki yang mempunyai kekuatan dari sisi harta kita juga bangku dengan harta yang kita miliki ini adalah perintah dari Allah dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dan inilah rangan dari Allah supaya kita jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan kepada ikhwan dan akhwad semuanya setiap Rasul yang Allah putus itu pasti diberikan amanah oleh Allah terhadap dua hal ini yaitu al-amru bil-ma'ruf wa-nah yuhan il-munkar jadi semua Rasul-Rasul Allah itu diperintahkan untuk ini makanya amar-ma'ruf na'ih munkar ini termasuk bagian dari al-jihadu fisabidillah yaitu berjihad di jalan Allah Rasul-Rasul Allah itu telah diperintahkan Allah untuk menjalankan dua hal ini termasuk Rasul yang pertama kali diutus Allah dari kalangan ul-azmi yaitu Nabi Nuh Al-Islam dan disebutkan dalam suatu ribayat bahwasannya Nabi Nuh Al-Islam ini baru sepuluh generasi dari Nabi Adam Al-Islam jadi Nabi Adam Al-Islam punya anak generasi pertama kemudian anaknya Nabi Nabi Al-Islam ini punya anak lagi generasi kedua terusnya cucunya Nabi Adam Al-Islam ini punya anak generasi ketiga sampai menurun ini generasi ke-10 yaitu Nabi Nuh Al-Islam dan Nabi Nuh Al-Islam pada saat itu yaitu diperintahkan Allah untuk mengajak manusia kepada ketauhidan yaitu menyuruh manusia supaya mereka beribadah kepada Allah menauhidkan Allah dan mencegah dari kemongkaran yang besar kemongkaran yang paling terbesar yaitu kesirikan Nabi Nabi Nuh Al-Islam diperintahkan Allah supaya melarang kaumnya dari menyembah berhala-berhala yang dahulunya ini adalah orang-orang yang soleh yang mereka agungkan yang mereka benar-benar segani kemudian orang soleh ini meninggal kemudian mereka awalnya mereka melukis memahat kemudian semakin turun ke generasi-generasi semakin berubah yang awalnya mereka awalnya ingin mengenang jasa orang-orang yang soleh kemudian akhirnya di generasi selanjutnya justru orang-orang soleh ini disembah oleh mereka maka Nabi Nuh Al-Islam menyuruh kepada mereka untuk beramar ma'ruf dan dengan menyuruhkan kepada tawhid dan menjaga kemongkaran terhadap perkara kesirikan dan itu Nabi Nuh Al-Islam itu berdakwah bukan hanya satu, dua, sepuluh tahun ratusan tahun Nabi Nuh Al-Islam berdakwah dan respon dari masyarakatnya pada saat itu disebutkan dalam Al-Quran Al-Islam itu luar biasa pertentangannya sangat luar biasa yang kita sebagai seorang da'i sebagai seorang mubalih mungkin belum pernah mengalami apa yang dialami oleh Nabi Nuh Al-Islam jadi disebutkan dalam surat Nuh bahwasannya Nabi Nuh Al-Islam jadi Nabi Nuh Al-Islam setiap kali da'wah kepada mereka ini yang diadukan oleh Nabi Nuh Al-Islam setiap kali aku berda'wah aku mengajak kebaikan kepada mereka mereka menjadikan mereka menjadikan jari-jari mereka untuk menutupi telinga mereka dan bukan hanya itu mereka menutupi baju mereka di atas wajah-wajah mereka dan bertambah rasa kesombongan mereka karena hal ini jadi bahkan ketika kita seandainya hidup pada zaman itu ini benar-benar mempunyai harus mempunyai keimanan yang besar untuk beriman kepada Nabi Nuh Al-Islam karena kenapa karena memang pada saat itu luar biasa godaannya itu luar biasa bayangkan di suatu musim kemarau yang panjang Nabi Nuh Al-Islam itu disuruh membuat suatu bahtera suatu bahtera yang besar ini kalau orang maaf saja dia hanya cuma pakai pemikiran cuma pakai akal saja itu mungkin gak akan bisa untuk beriman kepada Nabi Nuh Al-Islam karena bagaimana mungkin apabila kita memikirkan secara akal memikiran kita di musim kemarau yang panjang orang bisa-bisanya mau bikin bahtera untuk apa makanya jangan heran banyak dari karangan orang-orang kaumnya Nabi Nuh itu menganggap Nabi Nuh Al-Islam itu orang yang gila karena memang sangat di luar nalar masa di musim kemarau itu disuruh membuat satu bahtera ini kalau Mas Randy kira-kira gimana Mas Randy kalau pada zaman saat itu beriman gak kira-kira kira-kira gimana Mas Randy kita lanjutkan lagi jadi memang sangat luar biasa jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Nabi Nuh Al-Islam itu benar-benar orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat luar biasa kemudian ketika Nabi Nuh Al-Islam berdoa kepada Allah Azza wa Jal Ya Allah sesungguhnya aku telah terkalahkan Ya Allah aku sudah gak bisa apa-apa ini Ya Allah saya sudah gak bisa apa-apa maka tolonglah aku Ya Allah Nabi Nuh Al-Islam berdoa kepada Allah karena kenapa karena dakwah yang sudah lama beratus-ratusan kaum mengajak kaumnya beramar ma'ruf nahi munkar ternyata maaf saja pengikutnya itu hanya dalam hitungan jari tidak banyak pengikutnya Nabi Nuh Al-Islam itu akhirnya mengadu kepada Allah aku terkalah hanya Allah tapi perlu kita katakan bahwasannya disini Nabi Nuh Al-Islam ini dia tidak menyerah tidak berputus asa gak seperti itu apabila kita melihat dalam perjuangan Nabi Nuh Al-Islam itu luar biasa sampai beratus-ratusan tahun berdakwah tapi respon masyarakat kaumnya Nabi Nuh itu seperti itu maka saya kemarin mendengar dari Ustaz Randy ini yang sebagai host mengatakan sudah bikin video yang menarik tapi pengikut followernya gak banyak-banyak viewsnya banyak-banyak maka Nabi Nuh Al-Islam itu jauh lebih besar maka selama itu kebaikan maka lanjutkan perjualannya untuk bikin video yang jauh lebih bagus yang insya Allah karena Allah itu menilai tidak dari hasilnya tapi dari perjuangan kita beda dengan manusia terkadang melihat itu dengan hasilnya oh ini bagus banget orang ini wajar seperti ini karena dia bagus tapi orang ini tidak melihat dari perjuangannya seperti apa yang jatuh bangun bangun tetesan air mata selalu menyelimuti dalam perjuangannya terkadang orang tidak melihat dari ini tapi Allah tidak melihat hanya dari hasilnya tapi Allah melihat dari bagaimana perjuangan kita istiqomah kita kemudian Allah berfirman kemudian kami bukakan pintu-pintu langit kemudian tercurah hujan dari langit dan juga tercurah hujan dari bumi kemudian Nabi Nuh alaih salam dan para pengikutnya ini disuruh naik ke kapal Bahtra yang tadi telah dibuat oleh Nabi Nuh alaih salam dan para pengikutnya dan setelah itu ditenggelamkanlah orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaih salam termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaih salam karena dia tidak menjadi pengikut Nabi Nuh alaih salam maka mereka juga ditenggelamkan setelah itulah orang-orang yang berada di bumi ini hanya tersisa Nabi Nuh alaih salam beserta orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh alaih salam pada saat itu kemudian inilah orang-orang yang akhirnya berkembang biak sampai orang-orang yang sekarang ada di dunia ini itulah sejarahnya tentang Nabi Nuh alaih salam kemudian bukan hanya Nabi Nuh alaih salam Nabi Musa alaih salam juga sama diperintahkan oleh Allah aswajal beramar mahrum naib mungkar yaitu diutus oleh Allah aswajal untuk beramar mahrum naib mungkar diantaranya menyeru kepada Raja Fir'aun supaya dia beriman kepada Allah aswajal meskipun pada akhirnya Fir'aun itu tidak beriman kepada Allah aswajal akan tapi Nabi Musa alaih salam dan kaumnya itu diberi kemenangan yang besar kemudian para jamaah sekalian azani allahu yakum dan untuk beramar mahrum naib mungkar dan beriman kepada Allah aswajal ini tentunya mempunyai tantangan yang besar jadi untuk menjadi khaira umah itu tidak semudah yang kita bayangkan itu perlu kita perjuangkan dan perlu banyak kesabaran juga karena Allah berfirman dalam surat Nukman pada ayat ke-17 Allah berfirman dan suruhlah manusia untuk mengerjakan kepada perkara yang ma'ruf dan cegalah manusia dari perkara yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menibakamu sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah aswajal ketahui Allah berharap terhadap pahala yang besar di sisi Allah aswajal dan bersabar terhadap apa gangguan yang menimpa kita baik itu disakiti atau tidak disukai oleh orang-orang terdekat kita karena ini pasti akan menimpa orang yang memperjuangkan agama Allah dan mengharap keselamatan dari Allah aswajal dan mengharapkan kebaikan untuk kemaslahatan semuanya jadi untuk amar ma'ruf menahimungkar ini juga telah disebutkan kita tidak boleh membiarkan suatu masyarakat atau suatu jamaah ini terjadi kemungkaran yang besar itu kita tidak boleh membiarkan karena apabila kita membiarkan baik itu suatu negara yang kondisinya amburadul misalnya suatu daerah yang kondisinya memang banyak kemungkaran kita sama sekali tidak ada kepedulian kita tidak ada ghiroh kita untuk memperjuangkan ini maka kita ibu mendapatkan dosa juga kalau kita tidak ada keinserkan dalam perkara amar mahrum naimungkar hal ini sebagaimana dalam suatu hadith yang diriwayakan oleh Imam Bukhari dan juga kemarin telah disebutkan oleh pada pemateri yang telah lalu bahwasannya ini telah disebutkan oleh Rasulullah itu perubamaan orang-orang yang tegak di atas khududullah untuk menjalankan hukum-hukum Allah untuk menjalankan perkara amar mahrum naimungkar dan beriman kepada Allah dan orang-orang yang jatuh atas melanggar batas-batas Allah itu seperti suatu kaum yang berundi yaitu mengenai pembagian tempat di atas perahu jadi ada beberapa tempat jadi ada apabila di suatu bahtera itu terkadang ada yang tempatnya di atas dan ini orang-orang di atas ini ada orang-orang yang mereka kelas elit jadi disini ini ada para ulama orang-orang yang berilmu kemudian ada kelas menengah orang-orang yang kelasnya menengah ekonomi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu bawah dan disini ada orang-orang yang soleh ada orang-orang yang soleh tapi tidak muslih beda antara orang-orang muslih dan orang-orang yang soleh kalau orang muslih itu orang soleh tapi dia mau memperbaiki keadaan di sekitarnya ini orang yang muslih makanya orang muslih ini kedudukannya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang soleh kemudian orang-orang yang soleh ini dia hanya orang yang soleh untuk dirinya sendiri jadi tidak mau dia itu ikut terjun untuk menjadi seorang yang muslih itu tidak mau ini orang-orang yang soleh kemudian pada tingkatan yang paling bawah ini maaf saja ini orang yang ekonominya menengah ke bawah kalau di dalam suatu baterai dan di dalam suatu permisalan ini ini orang-orang yang bawah ini maaf saja orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh jadi ketika mereka melihat di sini fa'asobah ba'dohum a'laha wa ba'dohum asfalaha fa'kana alladhina fi asfalika idha istakaw minal ma' marraw yatshruku hum wa ma'aradu halaku jamiah dan di sini ada pun orang-orang yang berada di bawah apabila mereka ingin mengambil air mereka mesti melewati orang-orang yang berada di atasnya jadi seharusnya orang-orang yang di bawah ini apabila mereka ingin mengambil air kan mereka seharusnya harus naik ke atas ini baru bisa mengambil air kan seperti itu ya nah tapi orang yang berada di bawah ini mengatakan seandainya kita lubangi perahu ini kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita jadi orang-orang yang jahil yang berada di bawah ini yang mereka banyak para pelaku maksyiat kemungkaran juga disitu ya orang-orang yang jahil ini beranggapan bahwa kalau misalnya kita mengambil air tidak lewat atas itu lebih mudah lebih enak maka mereka melubangi bakterah itu supaya apa supaya air itu bisa diambil dengan mudah dan orang-orang yang sulih yang berada di tengah ini melihatnya mendengar suatu suatu suara kalau orang melubangi perahu ini suara orang-orang yang berada di atas ini melihat di bawah itu lagi ngapain bertanya seperti itu orang-orang yang di bawah ini mengatakan bahwa kami sedang melubangi bakterah ini supaya kami mengambil air dengan mudah seharusnya orang-orang yang di atas kan itu menyampaikan itu gak boleh karena kalau itu kalian ngakukan nanti kita tenggelam semuanya kita mati semua di sini seharusnya kan menyampaikan seperti itu tapi orang yang dia kalau bahasa jawanya itu jor-joran jadi gak mau peduli sama orang yang berada di bawah ini membiarkan orang yang berada di bawah itu melubangi bakterah tersebut sampai akhirnya bakterah itu bocor kemudian tenggelam semua yang berada di kapan-kapan bakterah tersebut baik orang yang berada di bawah di tengah dan di atas semuanya karena gak peduli dengan hal ini mereka semua tenggelam semuanya dan ini juga sama halnya ketika seseorang tidak peduli dengan perkara amar-maruf naib mukar ini maka suatu negara suatu negeri suatu daerah itu akan dipinasakan lalu dan semoga Allah menjaga negara kita dan alhamdulillah negara kita pemerintah kita pun masih banyak yang peduli terhadap agama kita alhamdulillah solat berjamaah bahkan ibadah-ibadah yang lain masih diberi kelonggaran oleh pemerintah kita maka semoga Allah memberikan ketentraman keamanan kepada negeri kita tercinta ini kepada ikhwan dan akhwat semuanya untuk menjadi sebaik-baik generasi maka kita harus menjalankan tiga hal yang tadi saya sebutkan yang diperimankan Allah yaitu yang pertama semoga dengan adanya suatu dapur da'i nusatara ini yaitu da'i nusatara ini semoga bisa menjadi suatu jembatan atau suatu wadah bagi para mubalih-mubalih dan juga bagi para asatira semuanya untuk menjalankan amar makruf na'i munkar yang untuk menjadi kemaslahatan baik bagi masyarakat ataupun daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia ini demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Nurul Huda ini atas usianya pada sore hari ini baik kita buka untuk sesi pertanyaan atau mungkin ada yang ingin menambahkan silahkan ada yang ingin menambahkan baik ketua DPC PBB gerobokan silahkan Pak Puji Daryana ada pertanyaan atau ada tanggapan atau Bapak Ibu yang lain mungkin silahkan Mas Puji udah ini udah buka itu mau ngomong Pak Puji silahkan Pak Puji belum belum berjuara itu kayaknya ada trouble di microphone teleponnya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Siapa tadi Pak silahkan Pak Yayan Pak Yayan silahkan Pak Yayan baik masih Pak Randy ya Mangga Pak silahkan Pak videonya dong Pak pengen biar iya iya boleh nanti dulu kita buka lagi ya gitu kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Randy siap tadi bagus sekali penyampaiannya tentang Pak kepimpinan para para nabi dalam menyampaikan dakwahnya jadi tadi yang menarik bagi saya adalah antara soleha dan solehin gitu ya soleh dan muslih soleh dan muslih gitu kan jadi ada orang yang soleh ada orang yang muslih yang artinya kalau dia muslih itu adalah dia soleh dan juga menyampaikan ya artinya banyak orang yang mungkin banyak yang soleh tapi mungkin sedikit kali yang muslih nah ini mudah-mudahan yang kemudian banyak kita di organisasi Islam terutama atau di partai gitu yang Islam itu termasuk adalah mudah-mudahan jadi orang-orang muslih gitu kan yang jadi pertanyaannya gitu kan bagaimana atau seberapa besar gitu kita dalam menyampaikan itu agar setiap penyampaiannya itu jadi efektif efektif dan efesien sehingga kemudian kita tidak sekarang sekarang dengan teknologi canggih seperti sekarang artinya dengan hanya kita bisa zoom atau apa saja kan bisa sampai ke tidak hanya seluruh Indonesia atau Jakarta tapi bisa dunia sebenarnya kan begitu tapi yang saya berharap kan diantara kita ini ada jaringan yang diantara kita menyampaikannya secara beratai agar sampai itu kepada orang tidak hanya segera kita bisa sampai tapi bisa efektif efesien dan mudah dicerna oleh masyarakat luas gitu itu saja mungkin pertanyaannya terima kasih Pak Rendy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ada lagi pertanyaan atau tanggapan silahkan atau mau ditanggapi dulu Ustaz oh ya enggak ya bagaimana supaya penyampaian tadi untuk maksudnya untuk menjadi seorang yang musli itu efisien gitu ya Ustaz ini yang saya benar enggak Ustaz tentunya kita harus apa mempunyai suatu organisasi ya alaikum biljamaah itu karena penting ini apabila kita berjalan dengan sendirian ya itu maaf saja jarang orang yang mau melihat kita mau ini pendapat kita beda beda kalau kita punya suatu lembaga kita punya suatu organisasi maka tentunya ini menjadi suatu kekuatan oleh karena itu Ali bin Abi Tony Protonoan pernah mengatakan bahwasannya suatu kebenaran sesungguhnya kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh suatu kebatilan yang terorganisir jadi apabila suatu kebenaran ini meskipun ini benar ya tapi dia tidak terorganisir dia itu mudah dikalahkan oleh kebatilan kebatilan sedangkan kebatilan ini punya kekuatan besar punya suatu lembaga besar misalnya maka yang seharusnya apa kebenaran ini bisa dikalahkan dan mudah dikalahkan diantaranya itu kita harus berlembaga berjamah juga dan ini maaf saja sekarang yang jadi masalah ini maaf saja kaum muslim di Indonesia ini terkadang masih asubiah jadi dia masih berpecah belah dan dia terlalu terlalu apa istilahnya jadi dia terlalu berfanatis terhadap kelompoknya masing-masing ini masalah di Indonesia makanya diantara yang mengapa kaum muslim di Indonesia ini seperti ini karena seperti ini maaf saja kita lihat saja masih banyak orang yang maaf saja yang NU ini harus sama kalau enggak NU itu enggak yang Muhammadiyah juga kalau enggak sama Muhammadiyah yang Salafi juga sama banyak seperti itu dan ini bagaimana supaya kita itu bisa bersatu untuk memperjuangkan agama Allah makanya kalau saya itu enggak pernah mempermasalahkan masalah itu baik itu Muhammadiyah ataupun Salafi ataupun NU selama itu masih memperjuangkan agama Allah maka seharusnya kita harus sama-sama memperjuangkan agama Allah di sini jadi gitu Ustaz mungkin ada tanggapan yang lain dari Pak Yai Haji Dr. Mas Ru'anar mungkin Tauan-Tauan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Mas Randi izin ya jadi apa yang tadi disampaikan dari Ustaz Nurul itu Ali Imran 110 itu sebenarnya kalau kita lihat itu tujuannya adalah bagaimana agar supaya umat Islam itu membentuk sebuah kelompok dan dikatakan kuntum itu artinya kelompok hanya orang bukan hanya orang per orang tapi kelompok baliknya itu ayat berikutnya adalah yang punya aktivitas memerintah dan mencegah memerintah orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat yang tidak baik ini perlu kekuatan ini perlu power itu atau kekuatan itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga kalau orang per orang itu kekuatannya enggak ada makanya tadi pertanyaan dari Pak Yayan itu bagaimana supaya efektif efisien di dalam kita melaksanakan dakwah itu ya dengan kelompok kalau di Indonesia ada ormas ada partai politik mestinya ormas dan partai politik adalah bersinergi kalau ormas lebih kepada bagaimana mengajak orang berbuat baik sementara kalau partai politik itu lebih kepada membangun sebuah keinginan sebuah berdirinya sebuah negara jadi kalau partai politik kan targetnya adalah menjadi penguasa menjadi pemimpin di sebuah negara ketika orang itu sudah berada di partai politik kemudian dia nantinya berada dalam pemerintahan atau dalam kekuasaan maka baru dia punya power punya kekuatan untuk menjadikan apa yang yang didugas oleh Allah tadi itu berjalan dengan efek kekuasaan amar ma'ruf na'i mongkar itu hanya sekali lagi hanya bisa lebih efektif dengan kekuatan organisasi kita lihat barangkali saya pernah sampaikan juga beberapa waktu yang lalu itu seorang wanita kalau dipikir kekuatannya berapa sih seorang wanita seorang ibu tapi ketika seorang ibu itu punya power ketika seorang ibu punya jabatan dan punya kekuasaan maka seorang ibu itu bisa menutup sebuah lembaga atau tempat prostitusi yang luar biasa di Jawa Timur dengan gampang karena apa ada kekuasaan sementara kita mohon maaf dengan segala ke dengan segala keormat kita para ustaz para kiyayi para ulama barangkali kumpul begitu banyak ribuan bahkan mungkin ratusan ribu kumpul di satu tempat saya yakin tidak akan bisa menutup tempat kemahasihatan seperti yang terjadi di Jawa Timur ini satu gambaran betapa kekuasaan itu sangat efektif untuk menegakkan amar maaf naimungkar jadi walaupun yang punya kekuasaan itu seorang ibu apalagi yang punya kekuasaan yang lebih dari itu tapi terlepas dari itu semuanya saya mengajak kepada forum ini marilah kita berikhtiar geras agar dua-duanya berjalan bergandingan tangan ormas berjalan bergandingan tangan dengan partai politik jangan sampai saling saling menganggap dirinya yang paling hebat ormas jangan menganggap sebagai lembaga yang paling paling berpengaruh atau juga sebaliknya partai politik juga jangan seperti itu jadi bersinergi antara kekuatan ormas dan kekuatan partai politik insya Allah Indonesia itu akan akan bisa lebih lebih maksimal di dalam mergakan amar maaf ini yang pertama yang kedua yang kedua itu memang untuk idealnya atau mencapai idealnya seperti yang menjadi judul drama pada hari ini bagaimana menjadikan kadar atau generasi terbaik menurut konsepsi Quran itu barangkali masih pada tataran tataran keinginan barangkali masih pada tataran ya keinginan tapi walaupun keinginan tapi ini harus diproses terus diproses terus dan insya Allah karena Al-Quran yang menyatakan seperti itu pasti bisa cuma persoalannya kapan berapa lama kalau Nabi Barangkali mencapai seribu tahun jaman Ashabul Qafi 300 berapa itu 309 tahun kemudian Nabi Muhammad S.A.W 23 tahun jadi masing-masing punya priode punya waktu perjuangan tetapi yang paling panjang adalah Nabi Nuh nah kalau Nabi Nuh yang begitu kerja keras yang begitu luar biasa sungguh oleh Allah melalui wahyunya itu saja butuh waktu cukup lama seribu tahun apalagi kita yang hari-harinya barangkali tidak seperti Nabi Nuh jauh lah mungkin lebih banyak kita bersantai-santai daripada kita bekerja keras untuk menekatkan dakwah Amar Ma'ur Jadi kalau kita boleh ngimpi kapan kita menjadi generasi Qur'ani barangkali di atas seribu tahun di atas seribu tahun berarti kita lagi tetapi sekali lagi walaupun barangkali diri kita keluarga kita masyarakat kita bangsa Indonesia belum sampai kepada titik menjadi generasi Qur'ani paling tidak hari ini kita sudah meletakkan dasar kita sudah memproses untuk sampai kepada kita bebankan kepada kita itu bukan hasil Allah membebankan kepada kita itu adalah ikhtiar maksimal bertakwallah mas tatoktum bertakwallah kalian yang maksimal jadi bukan hasil tetapi sekali lagi yang diminta oleh Allah kepada kita adalah upaya maksimal sehingga apa yang menjadi harapan kita terwujud walaupun perlu waktu yang cukup lama kadangkali itu tambahan dari saya Pak Nanti Ustadz Ya terima kasih Baik masih ada waktu sekitar 18 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau melanggapi dipersilakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dikit saya ingin tanya saja saya dari Kebumen Pak Munadir ya Pak Munadir betul hanya kata-kata wala tangawan walal ismi wal ngujuan kata-kata wala disitu karena saya buka dengan Nahu dan sorok apakah berarti haram atau hanya larangan yang sekitar larangan bagaimana itu yang saya tanyakan karena di masyarakat umumnya banyak sekali kemungkaran kemungkaran dan mereka itu menjalani ibadah yang tidak ada perintahnya kemudian bagaimana sikap kita kalau wala itu berarti haram terima kasih tidak usah banyak-banyak baik terima kasih Pak Munadir dipersilakan Ustaz iya jadi tentang ayat yang tadi disebutkan oleh penanya Pak siapa tadi Pak Munadir Pak Munadir Pak Munadir tentang walata walamuduan ya jadi dan janganlah kalau di dalam bahasa Arab itu kata disitu itu larangan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dan ini larangan secara mutlak bahwasannya kita sebagai seorang muslim itu memang tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan permasalahnya begini Ustaz jadi kan ya biasa lagi masyarakat itu banyak sekali yang mungkin yang kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang betul-betul itu adalah perbuatan yang tidak ada perintahnya permasalahannya begitu bagaimana sikap kita untuk ya untuk apa namanya amar ma'rufnya itu kalau kita misalnya punya kekuatan kalau kita punya kekuatan itu dengan kekuatan yang kita miliki tapi kalau kita tidak punya kekuatan itu disebutkan Rasulullah s.a.w. bagaimana sikap kita gitu ya diantaranya Rasulullah s.a.w. bersabda man ra'aminkum mungkarun paliyuhoyiruhu biyadih jadi barang siapa yang diantara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya maksudnya dengan kekuasaan yang dia miliki ya fa'ilam nyestabi fa'milisanih maka apabila dia tidak punya kekuatan atau tidak mampu ya jika dia tidak mampu maka gunakan dengan lidah kita nasih hati orangnya apa perlu kita datangin satu besaku setiap rumah itu kita sampaikan ya fa'ilam yastati fa'biquul bihna ini kalau misalnya kita gak ada kekuatan gak ada kekuasaan kemudian kita juga gak secara lisan kita juga gak mampu untuk berbuat ma'am warna yungkar ini maka yaitu cara yang ketiga yaitu dengan hati kita yaitu kita merasa diri kita itu sudah gak senang gak setuju sama mereka gitu ya maka Rasulullah s.a.w. menyebutkan dan jika ia tidak mampu ya dan demikian itulah adalah selemah-lemahnya iman jadi tadi benar yang disampaikan oleh Pak G di dokter Mas Ruanar jadi kita kita bertafwa sesuai dengan kemampuan kita jadi gak harus kita harus bisa mencegah terhadap kemukaran yang masyarakat kita lakukan kalau misalnya kita gak ada kemampuan gak ada nyali maka kita di dalam mati kita sudah menaruh rasa benci bahwasannya sudah gak suka sama kemukaran yang mereka lakukan itu itu sudah cukup ya dan itu adalah selemah-lemahnya iman karena ada suatu kejadian juga ada seorang ulama besar yang melihat di masyarakatnya ini maka sedang minum-minum khomr minum-minuman jadi para berandalan-berandalan ini mereka sedang minum-minuman di samping jalan kewajiban apalagi seorang ulama itu seharusnya menyampaikan apa tidak seharusnya menyampaikan itu gak boleh itu haram tapi karena seorang ulama ini ini dia mempertimbangkan antara maslah dan mudorotnya apabila saya melarang mereka saya ceramai mereka nanti dikhawatirkan orang-orang ini yang para berandalan yang mafok ini dikhawatirkan nanti mengamuk dan menyakiti masyarakat-masyarakat yang lain akhirnya dengan di dalam hati yang benar-benar tidak suka mengingkarinya terhadap kemungkaran yang mereka lakukan seorang seorang ulama ini tetap berjalan saja tapi dengan rasa hati yang memang sangat membencinya terhadap kemungkaran yang mereka lakukan maka ini tentu jauh lebih baik daripada tadi seandainya seorang ulama ini memberikan ceramah kepada mereka melarang mereka nanti malah kemungkut rota jauh lebih besar jadi gini jadi kita harus tahu kemampuan kita dan kapasitas kita mampu atau enggak kalau kira-kira kita yang itu bukan di dalam kemampuan kita maka bisa serahkan kepada yang lebih mampu lebih ahli sama tadi yang disampaikan oleh Pak Yajit yang tidak bisa meskipun para kejahit para usah para ulama kumpul disitu sesatusan lebih tapi dia enggak akan bisa menutup prostitusi yang sudah marah di Jawa Timur tersebut bisanya dengan apa itu dengan membuat perda-perda itu kan baru bisa menutup tempat-tempat lokalisasi seperti itu demikian mungkin ada tambahan dari yang para semuanya yang lain yang lebih senior baik Bapak Ibu ada 10 menit terakhir bagi yang sedang berpuasa nih kayaknya perlu siap-siap untuk bikin bukaan juga silakan silakan mungkin 10 menit terakhir Bapak Ibu Bang Yurhum belum ada suaranya Bang Yurhum tadi udah mobil darah kelihatannya tapi kok bisa nambah dikit lagi ini saya boleh sedikit saja yang terakhir tadi Marok Amungkaron yang terakhir yang ketiga adalah yang dimaksud diam tetapi kita tetap mendatangi tempat-tempat tersebut ini apa termasuk sudah termasuk diam apa di saya kan gini banyak sekali ibadah-ibadah yang menyimpang dari aturan agama kalau saya memperingatkan itu jelas ada hal yang kurang sehat tapi kalau tidak pun ini hukum sosial nanti berjalan karena akhirnya akan saya di dikucilkan di masyarakat saya mampunya hanya diam kalau saya datang ke tempat tersebut apa saya sudah termasuk diam walaupun saya itu tidak mengerjakan terima kasih terima kasih Pak Munadir ya terakhir mungkin Mas Bisma Mas Bisma tadi mau bertanya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz mohon izin Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Ustadz saya mau nanya tentang Salat Tahajud jadi kan kalau Salat Tahajud kan selama ini seharusnya diwajibkan tidur dahulu tapi selama ini saya Salat Tahajud tidak tidur itu apakah boleh hukumnya Pak Ustadz Masya Allah luar biasa jadi saya takut ketiduran gitu sampai subuh ya terima kasih Mas Bisma padahal Ustadz sekaligus ditutup Ustadz iya jadi berbeda antara Salat Tahajud itu namanya Qiyamulail yang tadi dilakukan oleh Pak siapa tadi yang menanya Bisma Bisma Pak Ustadz jadi Qiyamulail itu Salat Malam jadi kalau Salat Tahajud itu kan memang seseorang itu harus tidur terlebih dahulu meskipun tidurnya misalnya satu jam atau dua jam dikata Al-Hujud itu bangkit dari bangkit dari bangkit dari tempat tidurnya yaitu seseorang yang melakukan Salat Tahajud itu memang dinamakan Salat Tahajud itu harus yang dia bangkit dari tidur yaitu Salat Tahajud sebagaimana Firman Al-Hujud itu yang disebutkan oleh di dalam Ayat Al-Hujud tersebut akan tapi apabila dia menjalankan Salat Malam tanpa tidur dulu itu sudah masuk Qiyamulail itu namanya Salat Malam tapi bukan Salat Tahajud perlu kita bedakan antara Qiyamulail dan Salat Tahajud kalau Qiyamulail itu Salat yang dilaksanakan setelah Bada Isya sampai Oblal Fajr sampai sebelum supuh jadi itu Qiyamulail akan tapi kalau Salat Tahajud itu yang dilaksanakan di waktu malam seseorang yang telah bangkit dari tidurnya itu Salat Tahajud ini perbedaan antara Qiyamulail dan Salat Tahajud Mungkin ada tambahan yang lain demikian dari saya apabila ada kata-kata yang tidak terkenan harap dimaafkan dari maklumi terima kasih atas perhatiannya kita tutup dengan doa kabar majlis Subhanakallahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ijin Ijin Kiy Mungkin Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam 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 Baik Bapak Ibu Terima kasih Mungkin bisa ditutup dengan doa dulu Kiy untuk ini bro salah yang lagi sakit dan teman-teman semuanya enggak tadi ada tambahan dikit terkaitan dengan pertanyaan Pak Munadir yang terakhir sudah terhadir tapi tidak ikut-ikutan apa termasuk sudah ya begini ada kaedah usul fikir Pak Munadir yang mengatakan darulma fasid muqad damun alajal bilmasoli yang buruk meninggalkan yang bakal merusak lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikan artinya apa kalau kita datang ke situ kemudian menjadi baik walaupun kita tidak walaupun kita tahu itu tidak baik perbuatan itu disitu tidak baik sekali lagi disitu tidak baik perbuatannya kita kemudian hadir tapi dalam rangka untuk menjaga uhuwah atau menjaga persaudaraan diantara tetangga maka barangnya itu lebih diutamakan walaupun kita kita tidak usah ikut-ikutan kita hanya hadir tidak ikut dengan kegiatan mereka tetapi kehadiran kita dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi perpecahan diantara diantara kita sesama tetangga barangkali itu bisa dipakai untuk apa namanya menjadi dalil darulma fasid muqad damun alajal bilmasoli tetapi itu sekali lagi itu kaitan dengan yang tidak yang tidak haram mutlak tapi kalau kalau yang haram nggak bisa kalau yang haram mutlak nggak bisa itu yang sifatnya baru makruh atau hal-hal yang sifatnya tidak sampai kepada tingkatan haram terima kasih Pak Yai baik marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan saudara kita yang hari ini sedang di uji dengan kesakitan sakit salah ujin dari Bali Pak Yayan dari Bekasi dan yang lain-lain yang mudah-mudahan hari ini sehat juga kita doakan mudah-mudahan yang sehat tetap diberikan sehat lahir batin jasmani dan ruhani sehingga dapat kembali normal melaksanakan tugas sehari-hari dan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan dapat memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah untuk lebih takhub kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir dalam kajian rebuan dainah insya Allah minggu depan juga akan hadir kembali kajian rebuan dainah rebuan prof. bambang prof. bambang kembali pukul 4 setiap sore setiap rabu kita akan bertemu kembali saya tidak bisa sebut satu-satu ini karena hari ini alhamdulillah lumayan banyak pesertanya hampir 40 tadi 36 38 38 terima kasih bapak ibu sampai ketemu lagi minggu depan minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Kiyaji terima kasih terima kasih terima kasih